Hai semuanya, Mauli disini Hari ini aku bakalan ngomongin beauty Aku bakalan bandingin Sebuah lipstick yang harganya sangat tepal jauh Tapi dia tuh warnanya hampir mirip-mirip Dan hasilnya meskipun gak bener-bener sama Tapi bisa dibilang hampir mirip-mirip Dan ini sebenernya yang harusnya aku pakai Di makeup local vs makeup high end Cuman dulu lipsticknya yang ini Ini yang dari Wardah Ini tuh gak ketemu Dan tiba-tiba aja dia nongol ada So ya aku langsung bikin Jadi ini yang aku compare Gerlang dan Wardah Gerlangnya ini yang seri Kiss Kiss Matte Warnanya Caliente Beige Sedangkan yang Wardah ini yang Intense Matte Leastic No. 04 Nah dari packagingnya aja udah beda banget Tuh memang yang ini lebih luxury Yang ini Tapi ini sangat handy Dan dia tetep elegan kok Dengan warna silver ini Dan harganya memang terpauh jauh Ini aku beli online 500 ribu Tapi mungkin kalau kalian beli di counternya langsung Ini harganya bisa 600 atau 650 mungkin Dan yang ini rata-rata harganya 45-48 Ya sekitar segitu 46-47 Tergantung kalian belinya di online atau di counternya langsung Jujur aku suka banget dengan dua lipstick ini Jadi memang kalau lagi acara penting Aku bakal lebih pakai yang si Gerlang aku ini Tapi kalau untuk setiap hari Kayak untuk hangout aja Untuk nongki-nongki Untuk nongkrong cantik gitu Kalian bisa pakai warna ini Tapi kalau kalian suka dengan warna lipstick yang nude seperti aku Tapi kalau kalian lebih suka yang bright Yang warnanya gak nude Kalian bisa ambil merek Sebenernya merek ini ada juga yang warnanya bright Kalian bisa ambil yang warna yang sesuai dengan kalian Kayak misalkan aku lagi pakai baju orange Lipsticknya warna orange Jadi disesuaiin juga Tapi kalau lagi moodnya nude Mungkin rekomendasi dua lipstick ini bisa Membuat kalian untuk ingin beli gitu Kalau untuk ketahanannya sendiri Lipstick yang Gerlang ataupun baik yang warna ini Menurut aku sama aja Karena si mereka ini kan matte Tapi gak bener-bener matte Kayak kalian pakai lip matte seperti aku ini Jadi yang Gerlang ini finishnya Dia ke matte Tapi hidrating banget Kenapa? Karena dia tuh ada hyaluronic acidnya Kandungannya Jadi dia gak bener-bener yang dead matte Nah tapi bedanya Dia tuh matte-nya Kayak velvet gitu Jadi kayak Gimana ya? Kayak matte yang velvet Kayak kalian pakai primer yang Rasanya velvet itu kayak Nah kayak gitu rasanya Meskipun aku beberapa pakai primer yang matte Velvet juga sih Cuman aku pernah pakai Kayak Pelembab Tapi dia tuh hasilnya kayak Velvet Kayak Kayak lembut gitu loh Nah rasanya pakai lipstick Gerlang itu kayak gini Kayak itu maksudnya Nih jadi kayak gini Mungkin karena dia luxury Jadi kayak ada emboss Kiss-kissnya gitu di Listiknya Dan warnanya ini Nude-nya aku banget Karena aku emang suka warna nude Terus kalau si Wardah itu Dia matte juga Tapi gak yang terlalu matte banget Seperti lipstick matte Cuman Kalau dibandingin sama si Gerlang Dia itu matte-nya sedikit lebih Ada lengketnya Kalau si Gerlang tuh gak ada lengketnya sama sekali Dia velvet Bener-bener kayak Kalau kalian punya banyak garis-garis Halus gitu Gak bahkan keliatan Cuman kalau kalian bibirnya kering banget Dan banyak garis-garis halus Kalian bisa pakai alibam dulu Kayak 10 menit baru kalian hapus Kalian pakai lipstick ini gitu Nah kalau si Wardah ini Dia lipsticknya matte Tapi dia itu gak yang velvet Tapi dia agak lengket Agak sticky Tapi gak yang sticky banget Kayak lipstick yang Ada lip glossnya gitu Kayak yang ada shiny-nya gitu Tapi dia tetap oke Dan tetap nyaman menurut aku Kalau untuk warna Si Gerlang ini Dia warnanya lebih ke nude Ada pinknya dikit Ada peach-nya dikit Nah sedangkan kalau yang Wardah Ini dia Nude-nya lebih ke Apa ya Ke peach Tapi yang gak yang peach banget Tapi lebih ada peach-nya gitu Dia gak ada Mungkin ini agak sedikit pink Tapi dia kalau dipakai Gak ada pink-pinknya Di bibir aku Jadi di bibir setiap orang Bisa berbeda-beda loh ya warnanya Bahkan Si Gerlang ini juga Warnanya bisa beda-beda Tapi kalau lagi diginiin nih Ini tuh kayak mirip-mirip Ya agak beda sih Cuman Segelas-gelas tuh kayak mirip Dan kalau untuk aromanya Jujur ya Aromanya yang Wardah ini Jauh lebih enak Daripada yang Gerlang Dan aku Suka aromanya si Wardah ini Karena dia tuh kayak Kayak agak-agak coklat Tapi gak yang coklat gitu Pokoknya baunya tuh enak banget Kayak bau apa ya Dia tuh baunya bau Coklat gitu lah Pokoknya baunya enak Meskipun gak yang terlalu coklat banget Dan kalau soal harga Tentu aja si Wardah ini Dia jauh lebih affordable Dan bisa kalian pakai sehari-hari Kalau kalian kuliah Kalian oles setiap hari pun Aman-aman aja kan Sedangkan kalau untuk Beratnya Si Gerlang emang jauh lebih banyak Dia 3,5 gram Kalau yang Wardah itu 2,5 gram Tapi gak masalah Karena si Wardah kan Dia lebih affordable Jadi kalau dipakai siap hari Kayak misalkan ke kampus Ataupun Kalian yang kerja kantoran Kalian gak Kalian kayak Gak terlalu Wasting money gitu Sedangkan kalau kalian Mau beli yang Gerlang Kalian bisa pakai Untuk di acara-acara yang Lebih formal Lebih penting Misalkan Kenikahan orang Atau lagi Rapat khusus gitu Misalkan Atau lagi Meeting yang khusus Bisa juga dipakai Di acara graduation Terus kalian pakai listriknya Kalian bisa tambahin lipgloss Menurut aku Ini listriknya tetap oke Dua-duanya tetap cantik Terus kalian selamat menikmati 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 selamat menikmati